Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar guys Ketemu lagi dengan saya Hasan Ramadan Oke guys Kali ini saya ada di desa wisata Semayu Kertek Jadi di desa Argo Wisata tepatnya Karena kita disini wisatanya di kebun gitu Jadi kita lihat-lihat cara berkebun yang baik Dan kita juga bisa menyicipi buahnya yang masih segar dari kebunnya langsung dari pohonnya Nah ini papaya california mantep banget Ini guys yang teman-teman belum tahu Mungkin ini adalah sayur kubis atau kol Ini masih anakan Nah kalau ini sayur lobak Ini sayur lobak guru Segar-segar banget guys Nah kalau yang ini jambu Jambu kristal Nanti kita mau nyobain jambu kristalnya langsung Ini dengan pemandu wisata kita Bapak siapa? Habibullah Idris Wah ini Bapak Habibullah Idris Kira-kira gimana ini Cara bertanam dan prospeknya Cara bertanam awal-awalnya Kita bedeng tanah dulu Dibukkan Di kelola yang baik dan benar Bedeng-bedeng itu seperti ini dibikin Seperti kuburan ini ya? Ya Dan sudah Sudah kuburan terus dikasih pupuk kandang Terus pupuk kandang Terus pupuk MPK, KCL, Orea Dan pupuk lain-lainnya Di kebun ini sendiri ditanemin apa aja? Bapak Habib Ada kubes Ada lobak Terus jambu kristal Ini jambu kristalnya seperti ini Terus ada papaya Ini kok papayanya masih kecil Sudah tumbuh ini Apa rahasianya? Jambu papaya California Oh papaya California ini seperti ini Ini yang dijual di Jakarta juga ya? Jambu kristalnya berapa tahun nih? Kok masih kecil-kecil sudah berbuah? Ini sekitar 2 tahun Oh ini sudah 2 tahun Ini memang penampakannya seperti ini ya? Pendek-pendek ya? 7 bulan panen Oh 7 bulan panen Ini setiap 7 bulan panennya Atau gimana pak? Nomai tanam sampai panen 7 bulan Terus iklus Satu minggu sekali Satu minggu panen? Wah mantap sekali Tergantung kita perawatannya Oh ini Bapak Habib menanam jambunya berapa ribu pohon? Oh ini seribu lima ratus pohon Nah kita mau nyobain jambu kristalnya Nah ini jambu kristalnya Sudah ada yang matang sepertinya Lihat guys Masih dibungkus Karena baru dibungkus Coba kita buka Wah ini guys Apa namanya jambunya Jambu kristalnya besar sekali Gede banget ya Coba kita cobain deh Nah ini udah bersih Dipetik langsung dari buahnya Langsung dimakan Seger banget Beda di pasaran Mau guys Itu udah dapet banyak Halo teman-teman lagi di Pono Sobo Boleh mampir disini Tempat wisata Argo wisata Deket mana ya Namanya Kretek Pasar Kretek itu belok kanan Eh belok kanan Kalau dari Pono Sobo ya Bener Selain jambu kristal Disini juga ada jambu Air Nah ini tapi jambu airnya Masih kecil-kecil ya Masih baru buah Masih kecil udah buah-buah ya Dan ini banyak jenisnya Jambu airnya banyak Banyak macam ya Ada juga belimbing Di desa Argo wisata ini juga terdapat Tanaman kembangkol Ini tanaman kembangkol Seperti ini guys Ini Dunganya nih Dunganya seperti ini Jadi buah Pohonnya itu Seperti Seperti sayur kubis Tapi dia Berbunga Jadi ini Apa bedanya Sama Pohon kubis Kalau Pohon kubis Perbedaannya Kayaknya Kalau kubis itu kan Yang diambil daunnya Kalau yang ini Bunganya Yang diambil Kenapa dia Kalau kubis kan dia Apa namanya Jadi seperti bola Kalau ini langsung Tumbuh bunga Seperti ini Atau gimana Langsung tumbuh Bunga pak Seperti ini Ini kan Yang kecil Berarti dia gak Gak bakalan Apa namanya Jadi seperti Bulat kayak Kubis itu gak Berarti Sebenarnya ini Beda ya Sama Apa namanya Kubis Saunya sama Tapi perbedaannya Kalau ini Yang diambil Kan Dunganya pak Oh gitu Oke Kalau yang ini Namanya Pohon Labu Padu Oh labu madu Yang kuning itu pak ya Tapi belum berbuah ya Oh lonjong Oh yang seperti botol Halo guys Kita masih di Desa Argo Wisata Ini di Kebun yang lain Kita tadi Di kebun Sebelah Utara Ini di Kebun Sebelah Selatan Yang di Kebun ini Lebih Tertata Lebih rapi Seperti itu Tapi Pohon Pohonnya Masih Buka Ini Bohon Jeruk lemon Oh ini Jeruk lemon Oh yang gede-gede ya Ini Bohon jeruk lemon Kalau disini Lebih rapi Dan ada Pengairannya Dari sana Dari sana Masih 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 Kecil Tapi Udah Berbuah Tapi Masih Mudah Ini Belum Belum Saatnya Panen Nah ini Yang udah Matang Ini Dikit lagi Bisa Panen Ini Jeruk nipis Ini Ini Jeruk nipis Tapi Bisa 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 Ini Apa Mak Durinya Lebih Panjang Jadi Pohon Jeruk Itu Sebenarnya Perbedaannya Dikit-dikit Hampir Kalau Kita Orang Awam Gak Tahu Ini Pohon Apa Tapi Ternyata Ini Pohon Jeruk Nipis Jeruk Nipis Bedanya Itu Dari Daun Ya Pak Dari Daun Sama Buah Ya Kalau Kita Belum Berbuah Gitu Bedanya Dari Daun Kalau Belum Berbuah Berbedaannya Di Daun Apa Adanya Ini Daun Agak Tipis Agak Tipis Ini Jeruk Apa Tadi Ini Jeruk Lemon Ini Kalau Jeruk Lemon Ini Daun Lebih Tebal Dan Tidak Ada Giginya Di Depannya Ini Langsung Lurus Kita Coba Bedakan Sama Jeruk Nipis Oh Ini Kalau Jeruk Nipis Dia Ada Seperti Dua Seperti Itu Nah Tuh Beda Kan Ini Jeruk Nipis Ini Jeruk Lemon Hampir Sama Ada Jeruk Apa Lagi Pak Ini Jeruk Jeruk Apa Yang Buat Obat Batuk Oh Yang Obat Batuk Oh Ini Oh Iya Yang Buat Jeruk Nipis Itu Maha Ya Oh Hanya Seperti Itu Guys Oke Oke guys Kita sudah Capek muter-muternya Sudah kenyang juga Makanin jambu dari tadi Habis satu Satu gede gitu Kayaknya ada stah di lokali Kalau teman-teman mau kesini Ini tempatnya di Daerah Kretek Di mana tadi pak Di Semanyu Kretek Semayu Jadi deket Pasar Kretek Belok kanan Kalau dari Wonosobo Oke guys Sekian dulu ya Jangan lupa like Subscribe dan komen Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh